Saudara satu unit mobil jenis minibus jatuh ke Danau Toba saat hendak keluar dari kapal di Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Satu orang penumpang mobil meninggal dunia karena terjebak di dalam mobil. Inilah video saat minibus jenis Afan Sahitam jatuh ke Danau Toba, tepatnya di tepi Pelabuhan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Senin Sore. Pelabuhan tersebut adalah penyeberangan kapal Ferry Roro Ihan Batak dari Pelabuhan Aji Batak ke Bupaten Toba dengan tujuan Pelabuhan Ambarita. Menurut ininformasi dari kepolisian, kapal tersebut telah bersandar di pelabuhan dan enam mobil telah keluar dari kapal. Saat itu kondisi cuaca mengalami hujan deras dan angin kencang. Dalam evakuasinya, kendaraan ketujuh yang hendak keluar jatuh ke danau karena kapal bergeser hingga rendor atau titi besi penyeberangan putus. Empat orang penumpang di dalamnya tenggelam. Mobil berhasil dievakuasi oleh penumpang di lokasi bersama awak kapal dengan cara mengikat mobil dengan tali agar tidak tenggelam, sehingga tiga dari empat penumpang di dalam mobil dapat diselamatkan. Sementara satu penumpang lain meninggal dunia karena terjebak di dalam mobil selama 15 menit. Penumpang yang terjebak tersebut merupakan seorang wanita warga kota tebing tinggi Sumatera Utara. Proses evakuasi memakan waktu hingga empat jam sampai sisa kendaraan di dalam kapal dapat keluar. Arim Indosinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara